Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Allah Anak-anak ketemu lagi dengan Bu Fitri Pada hari Rabu Anak-anak Bu Fitri akan menenangkan tentang materi tanaman hias Anak-anak sudah gawat tanaman hias itu apa saja? Tanaman hias itu tanaman yang menghiasi di sekeliling rumah kita Anak-anak pasti di rumahnya ada tanaman hias banyak banget Jadi anak-anak perlu tahu tanaman hias Karena di sampah rumahnya pasti ada Tapi sebelum Bu Fitri menenangkan tentang materi pelajaran pertama Mari kita berdoa dulu Kita tundukkan kepala dulu sedentas Kita berdoa kepada Allah Agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Tundukkan kepala sebentar Kita baca surat Al-Fatiha sama-sama ya anak ya Al-Fatiha 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 lingkaran seperti ini setelah membuat lingkaran seperti ini hasilnya buah kus seperti ini biarkan kering dulu ya naya setelah kering baru anak-anak tuh kasih apa mau warnai diwarnai bunga matahari ini sehingga menjadi bunga matahari ya naya bunga mataharanya diwarnai ini batangnya diwarnai daunnya diwarnai infasnya juga diwarnai sehingga menjadi bentuk bunga yang sangat cantik yang sangat indah yang sangat bagus lagi-lagi sama fitur ya naya tugas yang kedua halaman 21 mengecap dengan pelepah pisang yang membentuk lingkaran sehingga menjadi bunga yang sangat indah sekali setelah mengecap terus anak-anak tugasnya kedua mewarnai diwarnai seperti ini ini tugasnya kedua ada di NKS halaman 21 selamat mengerjakan anak-anak sekarang kita beralih ke materi yang ketiga materi yang ketiga tetap kita ada di NKS NKS halaman 26 NKS halaman berapa anak-anak? Tugas di NKS halaman 26 itu apa? Tugas di NKS halaman 26 yaitu melengkapi kata yang bersuku kata yang ada di sebelah kanan jadi anak-anak ini dilihat dulu ini gambar bu tanaman obat ini gambar tanaman obat apa nomor satu ini disini sudah ada rih ini tanaman obat apa ya? coba kita tanya sama mama ya sama-sama tanya sama mama nah ini tanaman obat apa? coba kayaknya di samping rumah ada deh ini tanaman obat sirih tanaman obat sirih berarti kalau sudah ada rih berarti disini tinggal menambahkan si sirih yang kedua tanaman obat apa ini? ini juga ada di belakang rumah tanaman obatnya jahe jah tinggal menambahkan jah ini sudah ada rih yang kedua ini ada buah-buahnya ini tanaman obat apa ya? tanaman obat mengkudu tanaman obat mengkudu yang ketiga tanaman obat apa ini? ini tanaman obat jambu biji jambu biji setelah semuanya diisi dikerjakan anak-anak sesuai dengan tanamannya tugas anak-anak yang kedua yaitu menghubungkan dihubungkan si si dihubungkan dengan si si ri sekarang jahe jahe mana ya jahe kita hubungkan dengan jahe ini yang kedua sama yang ketiga anak-anak dikerjakan sendiri ya seperti contoh nomor atas nomor satu dan nomor dua ini tugas LKS yang ketiga anak-anak menurut jalan LKSnya halaman 26 anak-anak alhamdulillah materi hari Rabu ini sudah selesai kita laksanakan sekarang bukitri mau mengingatkan lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini itu apa saja sih? materi yang kita pelajari hari ini yang pertama yaitu melaporkan surat Al-Kafirun maaf melaporkan surat Al-Kafirun surat Al-Kafirun nanti anak-anak di voice note aja ya voice note nanti dikumpulkannya di grup kelas masing-masing tugas yang kedua yaitu apa? tugas yang kedua mengecap mengecap dengan pelepah pisang pelepah pisang yang ada di LKS halaman 21 nanti mengecapnya dibuat lingkaran sehingga menjadi bunga matahari yang sangat bagus yang sangat indah tugas yang ketiga apa? tugas yang ketiga yaitu menengkapi kata menengkapi kata tanaman ubat yang ada di LKS halaman 26 jangan lupa LKS halaman 21 dan LKS halaman 26 itu diwarnai sehingga menjadi gambar yang sangat bagus dan untuk tugas LKS halaman 26 dan 21 dibutuh nanti dikumpulkan di link kemumpulan tugas jangan lupa link kemumpulan tugasnya buku lutungu sampai buku 12 anak-anak jika disiplin mau lain kecil anak-anak akan terbiasa nanti sampai besar akan menjadi anak yang disiplin anak yang beraturan anak yang pintar anak yang soleh-soleh sukses dunia yang aneh selamat mengejarkan untuk tugas kita baca surat Al-Qasim Alhamdulillah semua tugas sudah kita laksanakan sekarang kita berdoa kepada Allah dengan menentukan kepala dengan membaca surat Al-Qasim agar apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak semuanya menjadi anak yang sukses seperti dunia maupun di akhirat Amin ya Rabbul Al-Amin kita tunjukkan kepala sebentar kita baca surat Al-Qasim Amin ya Rabbul Al-Amin Alhamdulillah sekarang kita berdoa ke luar rumah tangannya di atas semua doa ke luar rumah Bismillahir tawakardu ala Allah la kawla wa la kuwata illa 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 alihil azim artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya rumah yang melainkan dengan pertolongan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin anak-anak pelajaran hari Rabu telah selesai sampai jumpa dengan Bu Fitri dengan materi pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh